Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023, terdapat tiga tokoh yang menduduki elektabilitas calon wakil presiden tertinggi. Mereka adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, serta Menteri BUMN Erick Thohir. Berdasarkan hasil survei Ridwan Kamil atau yang akrab di Sapa Kang Emil, memimpin peta elektabilitas dengan angka 8,4 persen. Posisi Emil unggul tipis dibandingkan dengan Sandiaga Uno yang mempunyai angka keterpilihan sebesar 8,2 persen. Sedangkan di urutan ketiga, Erick Thohir memiliki raihan elektabilitas sebesar 8,0 persen. Adapun dalam survei pada Mei 2023 lalu, Sandiaga mendapat elektabilitas 11,9 persen, sedangkan Emil 9,3 persen. Angka tersebut juga turun dibandingkan hasil survei pada Januari 2023, di mana elektabilitas Sandiaga di angka 12,4 persen dan Emil 10,1 persen. Bila elektabilitas Emil dan Sandiaga melorot, tingkat keterpilihan Erick Thohir justru meningkat. Ketua umum PSSI ini tercatat memiliki elektabilitas 8,0 persen pada bulan ini, bertambah dari 3,1 persen dan 4,5 persen pada Januari 2023 dan Mei 2023. Survei juga menangkap elektabilitas sejumlah tokoh lain sebagai cawapres meski angkanya tidak setinggi Emil, Sandiaga, dan Erick. Siapa saja tokoh-tokoh lain yang ada di survei elektabilitas kompas? Simak dalam grafis berikut ini. Terima kasih telah menonton! Survei pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 diselenggarakan Litbang Kompas melalui wawancara tatak muka. Sebanyak 1.364 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen margin of error, penelitian 2,65 persen kurang lebih dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.